Pemirsa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarap belakangan ini kian gencar belusukan dan melakukan silaturahmi politik. Apakah hal tersebut berkaitan dengan masuknya nama Kaisang Pangarap dalam Bursa Pilkada 2024 untuk wilayah Jakarta dan Jawa Tengah? Apalagi pemirsa Presiden Joko Widodo sudah memberikan sinyal dukungan kepada putra bungsunya itu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarap belakangan ini kian gencar belusukan dan melakukan safari politik. Nama Kaisang sendiri saat ini masuk dalam Bursa Pilkada, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Di akhir pekan lalu, Kaisang Pangarap dan istrinya mendatangi Jakarta Fair 2024 ke Mayoran di hari penutupannya. Kaisang dan istri berkeliling stand-stand yang ada di area Jakarta Fair. Kedatangan Kaisang dan istri menarik berhatian mengunjung Jakarta Fair. Sejupla pengunjung pun berupai bersuaf foto dengannya. Tiga hari kemudian, putra bungsu presiden ini bersilaturahmi ke kediaman Habib Ali Kuitang. Kedatangan Kaisang langsung disambut Habib Ali bin Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habshi. Setelah berziara, Kaisang sawan ke keluarga Habib Ali di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dan dilanjutkan dengan makan siang dan menggelar pertemuan sejarah tertutup di kediaman Habib Ali. Tak hanya menyapa masyarakat dan menemui tokoh-tokoh terkemuka, Ketua Umum PSI Kaisang Tenggara pun kian gencar melakukan silaturahmi politik dengan para petinggi partai politik, baik dari parpol yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju, maupun parpol yang berseberangan dengan Kim dalam Pilpres lalu. 8 Juli lalu, Ketum PSI ini bertandang ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kedatangan Kaisang bersama sejumlah petinggi PSI disambut hangat presiden PKS dan para petinggi partai yang menjadi pemenang dalam pilek Jakarta ini. Bahkan dalam keterangan persnya, baik Kaisang maupun sekjen PKS Abu Bakar al-Habshi saling bertukar pujian. Selang tiga hari, Kaisang dan sejumlah petinggi Partai Solidaritas Indonesia menyambangi kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan, partainya sudah menyiapkan kader internal Yusuf Hamka atau Babah Alun jika Kaisang pengharap memutuskan maju di Pilkana Jakarta. Sabahari politik Ketum PSI Kaisang pengharap diperkirakan akan gencar dilakukan. Bahkan Kaisang sempat mencetuskan rencana ia akan menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Jelang Pilkana Seretak 2024, nama Ketua Umum PSI Kaisang pengharap mengemuka. Ia diperhitungkan menjadi salah satu tokoh yang akan melaju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah November mendatang. Presiden Jokowi Dodo pun secara tak langsung menyuarakan dukungannya. Menurut Presiden, tidak masalah jika Kaisang maju di Jakarta maupun di Jawa Tengah, karena Presiden Jokowi menilai kedua wilayah tersebut bagus. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Apakah gencarnya safari politik dan belosukan Kaisang ini merupakan upayanya untuk mengumpulkan dukungan? Di Pilkana Manaka nantinya Kaisang akan melaju Jakarta atau Jawa Tengah? Tim TV One menggabarkan. Pemirsa Ketua Umum PSI, Kaisang pengharap terus melakukan safari politik di Jakarta. Mulai dari mengunjungi perumahan warga, mendatangi event Jakarta Fair, serta bertemu Habib Kuitang. Akankah putra bungsu Jokowi ini bertarung di Pilkana Jakarta? Kaisang pengharap menghadapi dilema, karena berdasarkan hasil survei, nama Kaisang menempati elektabilitas jajaran tertinggi di Jawa Tengah. Nah, untuk membahasnya telah bergabung, bersama kami ada pakar politik Bang Mohd Kodari dan juga Bang Henry Satrio. Kita langsung ke Bang Kodari, restu dari Pak Presiden Jokowi Dodo untuk Kaisang. Jakarta dan juga Jawa Tengah sama-sama bagus, katanya. Tapi kalau dari survei kan tidak bisa kita tutup mata Bang Kodari. Kaisang atas di Jawa Tengah. Tapi kenapa sepertinya safarinya lebih gencar di Jakarta ini? Bang Kodari, apakah memang akan ke Jakarta atau tetap di Jawa Tengah? Oke, jadi kita melihat Kaisang itu tidak bisa satu dimensi saja. Dia kan punya beberapa profil ya. Pertama, sebagai calon kepala daerah. Entah itu di Jawa Tengah atau itu di DKI atau bahkan daerah lainnya. Karena Kaisang ini pernah disebut untuk banyak wilayah sebagai calon. Bahkan termasuk Surabaya dan Depok dan seterusnya. Tetapi yang kedua, kita harus ingat bahwa Mas Kaisang itu adalah ketua umum partai politik yang salah satu yang cukup berkibar di tingkat nasional. Partai Anak Muda, kemudian juga dia tidak bisa lepas dari auranya Pak Jokowi, yaitu PSI. Dan karena itu saya melihat safari politiknya Mas Kaisang ini bisa dilihat dari dua kacamata tersebut. Nah, pembahasan selama ini kan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Andromeda kan menggunakan kacamata Kaisang sebagai calon kepala daerah. Tetapi kan bisa juga sebagai ketua umum partai politik yang notabene harus menjalin komunikasi dengan banyak pimpinan partai politik lainnya. Di situ kita lihat bahwa Mas Kaisang bisa ketemu dengan Presiden PKS, bisa ketemu dengan Ketua Umum Partai Golkar. Dan dalam kode itu saya melihat Mas Kaisang belum terlalu lama jadi Ketua Umum Partai. Dia tetap perlu menjalin komunikasi baik dengan elit maupun dengan masyarakat. Elit itu bisa elit partai politik, elit keagamaan seperti Habib Kuitang maupun jumpa dengan masyarakat pada umumnya ketika berkunjung ke mana tadi ada pameran ya di sebuah tempat itu. Jadi ya kalau proses politiknya akan kemana majunya saya kira ini yang masih ongoing. Tetapi Andromeda kan sudah memberikan gambaran bahwa surveinya Kaisang itu lebih tinggi di Jawa Tengah dibandingkan dengan Jakarta. Dan kalau dasar keputusannya adalah kuantitatif maka kemungkinan atau seharusnya Jawa Tengah lebih dipertimbangkan ketimbang DKI Jakarta. Begitu Andromeda. Oke, kenapa kemudian Jawa Tengah harus dipertimbangkan dibandingkan dengan Jakarta? Bang Godari. Satu, surveinya kan sudah muncul tuh dari berbagai, kalau nggak salah dari LSI, Lembaga Survei Indonesia. Lalu kemudian juga ada dari Indikator. Terakhir kemarin dari Kompas, sudah tiga lembaga tuh yang menunjukkan bahwa Kaisang itu posisinya tinggi sekali. Sangat tinggi dibandingkan dengan calon-calon yang lain di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai Jawa Tengah sebagai habitat alaminya Pak Jokowi. Pak Jokowi orang Jawa Tengah, kemudian sangat populer di Jawa Tengah, tingkat kepuasannya sangat tinggi. Lalu kemudian terbukti bisa menang, pasangan Prabowo Gibran bisa menang di Jawa Tengah, mengalahkan Ganjar Mahfud, calon dari PDI Perjuangan. Dan saya lihat ini mungkin dinamikanya juga akan semakin terbuka bagi Kaisang. Karena barusan Mas Sudaryono yang sempat digadang-gadang sebagai calon gubernur dari Kirindra untuk Jawa Tengah, dilantik menjadi wakil menteri. Oke, artinya Bang Kodari disini melihat faktor elektabilitas Kaisang yang tinggi di Jawa Tengah ya. Kita menuju ke Bang Hensat. Kalau tadi Bang Kodari melihat dari faktor elektabilitas, tapi kan kalau kita melihat mesin partai PSI, ini kan di Jawa Tengah hanya dua kursi, sementara di Jakarta ada delapan kursi. Mesin partai ini juga akan menjadi pertimbangan Kaisang untuk melaju di Jawa Tengah atau Jakarta enggak? Kalau saya sih melihatnya di Jakarta dia akan lebih itu pertimbangkan ya Bang. Karena buat apa di Jawa Tengah? Di Jakarta lebih menjanjikan buat beliau gitu. Dan kalau hasil survei per hari ini kan bisa aja hasil-hasil survei yang lain itu orangnya enggak ada semua. Bisa aja Anies Basel dan enggak ikut, Ahok enggak ikut, Rituan kami yang enggak ikut. Jadi artinya sangat mungkin dia maju ke Jakarta. Saya justru tidak menemukan alasan kenapa dia enggak maju di Jakarta. Di Jakarta PSI kursinya paling banyak. Kemudian di Jakarta dia punya loyalis bapaknya Pak Heru yang sekarang jadi PJ Jakarta. Jadi memang dia akan coba Jakarta sampai kemudian akhirnya ayah Anda memutuskan jangan di Jakarta terlalu beresiko. Misalnya terkait yang tadi ya, Mas Sudaryono kemudian dilantik menjadi Wamen, itu kan Pak Thomas Siwandono kan juga dilantik jadi Wamen juga. Jadi artinya bergerak cepat juga Pak Jokowi untuk menunjukkan ke Pak Prabowo bahwa dirinya all out. Jadi artinya bila pendaftaran itu masih Pak Jokowi dan kemudian pada saat mencoblosan itu sudah Pak Prabowo, Pak Jokowi hari ini menunjukkan ke Pak Prabowo bahwa dia all out banget nih ngebantuin Pak Prabowo. bukan hanya karena mendorong atau menyediakan Gibran sebagai Wakil Presiden. Tapi fasilitas-fasilitas untuk supaya Pak Prabowo nyaman memimpin itu diberikan hari ini. Wamen Thomas Siwandono termasuk Pak Sudaryono yang memang sudah sangat tipis kemungkinannya maju ke Jawa Tengah karena sudah ada Pak Lupi di sana. Jadi kalau kemudian per hari ini Kaisang muter-muter sih menurut saya sih ya masuk akal gitu. Jadi jalannya sudah dibuatkan gitu. Kenapa juga nggak dipakai gitu sama dia. Kalau Jawa Tengah sih menurut saya justru plan B aja. Tapi Bang Hendri Satrio sepertinya cukup berbeda pandangan Bang Hendri ini. Kenapa mengatakan padahal memiliki peluang keterpilihan besar di Jawa Tengah tapi tetap mengambil di Jakarta yang belum pasti Bang. Saingannya juga sangat kompetitif. Di Jakarta itu kan nama-nama yang disebutkan oleh Kompas di atasnya Kaisang itu semuanya punya peluang nggak mungkin maju. Anies Baswedan emangnya pasti maju. Hari ini misteri itu orang. Hari ini hanya PKS aja. Nggak ada partai politik lain yang mau berkomplikasi dengan aman gitu ya Anies Baswedan sehiduliman. Kemudian yang kedua AHOK. Belum tentu juga. Kalau PDI Perjuangan tidak mendapat teman kerjasama di Jakarta nggak mungkin PDI Perjuangan bisa dorong AHOK. Rituan Kambil lagi. Udah pasti dorong Golkar di Jawa Barat. Jadi akan ada jalan ketiga di Jakarta. Artinya tidak ada Anies, tidak ada AHOK, tidak ada Rituan Kambil. Kalau sudah kosong-kosong begitu kan Kaisang bisa maju dan perpasangan dengan Pak Heru. Oke, menurut Bang Hensat bahwa Kaisang ini berpotensi besar untuk maju nanti di Pilkada Jakarta. Tapi pertanyaan berikutnya adalah ini posisinya Kaisang apa? Apakah gubernur atau wakil gubernur? Jawabannya nanti ya. Kami kembali hadir. Ini sepertinya ada dua perspektif yang berbeda antara Bang Hensat dan juga Bang Kodari. Bang Kodari apakah mungkin diyakini oleh Bang Hensat bahwa Kaisang tetap akan maju di Jakarta secara positioning Bang? Nomor satu atau jadi nomor duanya? Ini baru di Allah yang menarik ini. Aku sama gak seru. Senang sekali saya sering-sering lah dengan Bang Hensat. Biar kami beda-beda ini nanti biar rakyat yang menentukan lah. Yang kejadian gitu. Yang pertama begini soal Anies. Kalau saya berasumsi bahwa Anies pada hari ini tetap maju. Pertama gini loh. Jangankan gubernur. Pilpres aja kata orang di Ganjal gak bisa maju lah. Maju. Pilpres aja maju. Apalagi gubernur. Kan gitu. Itu satu. Yang kedua. Oke pada hari ini baru PKS. Tapi kan bukan mustahil PKS itu diam-diam udah punya kesepakatan dengan Nasdem. Jadi kenapa PKS misalnya yakin betul pasang menaruh Sohibul Iman sebagai wakil. Karena mungkin dia udah komunikasi dengan Nasdem. Bahwa Nasdem akan mencalonkan Anies gitu loh. Nasdemnya aja yang belum ngomong dan belum disuruh ngomong gitu. Mungkin juga atas rekomendasi-nya Bang Hensat. Eh Nasdem diam-diam aja jangan ngomong gitu loh. Supaya jangan kena ganjel. Itu satu ya. PDI. Ya. Bukan mustahil maju juga. Misalnya dengan PKB. Ya. Kita lihat bahwa Pak Ahok surveinya masih tinggi. Ya. Survei Bu Mega itu. Surveinya rendah aja di majuin. Apalagi surveinya tinggi. Dan saya melihat Bu Mega dengan Pak Ahok itu pada hari ini. Makin kesini makin dekat. Terakhir kemarin acara sekolah partai. Yang satu mobil dengan Bu Mega itu cuma dua orang. Mas Nanan dengan Ahok gitu ya. Ekstrimnya beginilah. Mas Nanan anak kandung. Ahok itu anak angkat. Secara politik. Gitu. Jadi menurut saya Ahok maju itu juga kemungkinannya sangat besar gitu. Jadi asumsi-asumsi bahwa Anies nggak maju. Ahok nggak maju. Ya boleh-boleh aja. Setiap orang itu punya hak. Punya pendapat. Apa untuk berpendapat. Tapi kalau saya yang ditanya. Mungkin saya beda dengan Mas Hensat. Mengatakan kemungkinan besar mereka nggak maju. Kalau saya menurut saya. Kalkulasi saya. Mas Anies itu potensial maju. Mungkin potensinya. Persentasinya lebih besar dibandingkan dengan Pak Ahok. Nah kalau mereka maju. Tentu saja. Peluang Mas Kaisang itu lebih besar. Untuk di Jawa Tengah. Sekali lagi sudah ada buktinya. Bahwa di Jawa Tengah itu. Prabowo dan Gibran itu menang. Beberapa bulan sebelum coblosan itu. Nggak ada yang percaya. Bahwa Prabowo Gibran itu bisa menang. Di basisnya PDI Perjuangan. Ternyata kan bisa menang. Nah itu Bang Kodari. Dan saya yakin. Pengalaman bertarung di Pilpres 2024 itu. Sudah jadi modal yang sangat luar biasa. Bagi Mas Kaisang. Untuk memahami proses-proses yang terjadi. Oke Bang Kodari. Ibaratnya selah-selahnya. Seluk beluknya. Gorong-gorongnya. Mas Kaisang itu sudah paham. Karena itu terlibat dalam proses pemenangan Prabowo Gibran kemarin. Begini loh. Lebih hafal. Mas Kaisang itu lebih hafal Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Nah itu. Bang Kodari. Bang Kodari. Itu kan soal di Pilpresnya. Tapi di pemilihan legislatif kan. PDI Perjuangan tetap menangkan Pilek di Jawa Tengah. Artinya peluang Kaisang bagaimana? Oh iya beda. Kalau di Jawa Tengah. Sementara Jawa Tengah ini basis atau kandang banteng. Kak gini. Pilkada itu lebih mirip Pilpres ketimbang Pilek. Karena apa? Karena milih orang. Itu mas. Coba lihat surveinya itu Mas Kaisang. Mas Kaisang itu belum deklarasi. Belum sosialisasi. Bahkan batuk aja pun belum di Jawa Tengah itu. Udah nomor satu. Apalagi kalau beliau sosialisasi. Apalagi kalau beliau menggerakkan mesin politik. Apalagi kalau misalnya beliau kampanye untuk nanti sebagai calon gubernur. Saya akul yakin beliau akan unggul di Jawa Tengah. Baik. Unggul di Jawa Tengah Bang Hendri Satrio. Tapi sepertinya secara kalkulasi kita harus juga melihat lawannya Bang. Lawannya tangguh-tangguh kalau untuk di Jakarta. Kalau Bang Hendri Satrio meyakini KSA akan bertarung dengan nama Anies. Yang menurut Bang Hendri Satrio tidak mungkin maju di Jakarta. Di-unmute dulu Bang Hendri Satrio. Ini saking semangat yang ngomong sampai lupa di-unmute nih Bang Hendri Satrio. Saya gak bilang gak maju. Saya bilang misteri masih. Karena menurut saya perhitungan hari ini Anies yang masih misteri dia bisa maju atau tidak. Karena itu tadi saya perhari ini belum menemukan alasan kenapa Prabowo atau Jokowi bisa memberikan tiket untuk Mas Anies maju ke Pilpres atau ke Pilkada Gubernur. Karena itu akan berpengaruh ke 2029. Jadi saya belum ketemu itu alasannya. Nah kalau sementara Mas Kaisan. Sekarang pasti dia aiming yang tinggi dulu. Aiming yang Jakarta. Dan kalau tadi ditanya kira-kira mau nomor satu atau nomor dua. Buat apa anak presiden ketua umum maju untuk nomor dua. Yang mendingan nomor satu lah sebagai Gubernur ya. Itu paling mungkin. Jadi per sekarang dia akan jajaki dulu Jakarta. Sampai akhirnya kemudian kalau memang dirasa tidak bisa ya dia akan pindah ke Jawa Tengah kan begitu aja. Mas Kaisan ini kan udah kayak akap antar kota-antar provinsi. Jadi mulai dari Depok dulu kemudian pindah ke Jakarta. Terus kemudian di Jawa Tengah. Sekarang Jakarta lagi. Itu kan semuanya dicari aja. Cocoknya sama siapa Bang Insat kalau di Jakarta Kaisan? Cocoknya dibahasakan sama siapa Bang? Di Jakarta ya kalau dia nomor satu. Yang paling cocoknya sama RUBJ Jakarta itu loyalisnya Pak Jokowi. Kalau mau kita beranda-anda yang lebih seru lagi ya pasangannya Anis Kaisan. Sampai hari ini Mas Anis Kaisan masih tak mau. Jadi kalau kita memilah-mililah itu memang. Kalau Jakarta nggak bisa dia akan ke Jawa Tengah. Tapi per hari ini dia akan aiming yang tinggi dulu. Dia akan coba dulu di Jakarta. Sampai kemudian ketahuan siapa lawatnya. Ternyata tidak bisa menurut survei misalnya. Dia akan bundah ke Jawa Penganggung gitu aja. Anak Presiden kan boleh aja semuanya. Ya. Bang Insat tapi mungkin belum dijelaskan spesifik. Kenapa kemudian opsi pertama bukan maju di Pilkada Jawa Tengah? Itu kenapa? Ya di Jawa Tengah kan dia udah pasti tinggi. Buat apa kemudian dia jajaki. Di Jawa Tengah lagi sementara disana ada bapaknya. Kapoldanya temen bapaknya. Keluarganya banyak disana. Yang perlu dijajaki kan di Jakarta. Yang secara kuantitas pilih kursinya lebih banyak. Makanya dia coba tuh. Kan ini serunya adalah pada saat media juga terframing untuk melihat bagaimana Safari Kaisang yang makin bencang. Tapi kan butuh kepastian menang Bang Insat. Ya makanya dia coba dulu Mas Andro hari ini. Dia nanti akan lihat naik kan survei elektabilitasnya dia. Kemarin dia belum belusukan kan untuk keluar 1% itu. Nah sekarang dia belusukan. Sekarang dia jalan-jalan. Nah nanti baru kita lihat hasilnya gimana. Nah kalau gak bisa juga baru pindah. Oke jadi pertimbangkan Bang Insat soal mesin partainya PSI Bang Kodari. Mesin partai PSI ini kalau di Jakarta kan 8 kursi. Ketimbang di Jawa Tengah cuma 2 kursi. Oh bukan, bukan. Saya tidak mempertimbangkan itu sama sekali. Saya mempertimbangkan Kaisang yang sebagai anak presiden. Oke silahkan Bang Kodari. Kalau dia mau maju juga ke Jawa Tengah juga ok. Gak ada kaitannya sama kursi PSI. Dua-duanya bagus ya Bapak-Bapak ya. Oke silahkan Bang Kodari. Iya saya gak usah jawab pertanyaan tadi ya. Karena Bang Hensat juga udah gak kesana gitu loh poinnya. Jadi intinya kalau saya begini bahwa syarat untuk memaju itu nomor 1 harus ada analisis kuantitatifnya. Kuantitatifnya itu sudah sangat jelas, sudah sangat confirm ya dari berbagai lembaga bahwa Kaisang itu lebih besar, lebih berpeluang di Jawa Tengah ya ketimbang di Jakarta. Lalu kualitatifnya Bang Hensat mengatakan bahwa belum tentu Anis atau Ahok maju. Kualitatifnya ya. Kalau menurut saya, ya walaupun ini lebih sulit dipastikan namanya juga kualitatif kan subjektif. Peluangnya Anis maju itu besar. Kenapa? Tadi saya udah jelaskan. PKS bisa dengan Nasdem ya. Bahkan jangan-jangan bisa juga nanti PKS dengan PDIP. Katakanlah misalnya Nasdem dan PKB-nya gak mau ya mendukung Anis gitu. Ya masih ada PDIP, ya PKS dengan PDIP, entah Anis Andika, entah Anis Ahok atau siapapun juga gitu. Jadi intinya sih kalau bicara survei, kan sudah Kompas kan sudah publikasi tuh bahwa surveinya Kaisang di Jakarta itu cuma 1%. Saya kira teman-teman PSG maupun Mas Kaisang sendiri juga sudah tahu bahwa angkanya itu ya kecil, terlalu kecil gitu. Sehingga kalau misalnya ini dikatakan keliling untuk menaikkan elektabilitas mungkin iya. Tetapi saya lebih melihatnya sebagai gini, saya tuh sampai level tertentu agak membandingkan Mas Kaisang ini dengan AHY ya. Agus Harimurti Yudhoyono ketika dulu baru menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dia membangun profilnya dulu, komunikasi kesana, komunikasi kesini sebagai Ketua Umum Partai. Nah yang kedua, saya membayangkan juga sampai level tertentu, kalau Mas Kaisang memaksakan diri maju sebagai calon gubernur di Jakarta, maka Mas Kaisang ini kira-kira akan mengalami situasi seperti Mas AHY dulu pada pilkada 2017 itu gitu loh. Terutama di panggung debat, ketemu dengan Anis, pinter ngomong. Ketemu dengan Ahok, sudah praktek. Nah per hari ini itu kerepotan, apalagi hari ini Anis sudah pinter ngomong, sudah praktek. Yang bisa ngadepin Anis dan ngadepin Anis itu ya, kepala daerah juga yang bisa ngomong gitu loh. Bahkan kepala daerah yang pinter ngomong juga. Makanya saya bilang, walaupun surveinya masih belum setinggi Anis, Ridwan Kamil itu punya peluang. Kenapa? Dia itu sudah praktek, bahkan lebih panjang daripada Anis, karena Anis baru Jakarta. Sementara kalau Ridwan Kamil itu sudah dua loh, kota Bandung, yang notabene juga kota besar, lalu kemudian Provinsi Jawa Barat, yang jauh lebih luas dan jauh lebih banyak penduduknya daripada Jakarta. Lalu Ridwan Kamil juga pinter ngomong gitu loh. Nah itu Anis itu, kalau ketemu Ridwan Kamil itu bisa terjengkang dia. Nah itulah yang harus dilakukan, bukan dengan mendorong Mas Kaesang. Ini Mas Enstat ini kan jebakan Batman, teman-teman sekalian gitu loh. Harusnya majukan yang kuat melawan Anis, yaitu Ridwan Kamil. Terima kasih Bang Kodari dan juga Bang Hinder Satriho. Kita tunggu bersama nanti kejutan dari Ketua Umum PSI Kaesang. Pengharap di Jakarta atau Jawa Tengah jadinya?